Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 20. Kabar tentang kebangkitan Yesus. Pada hari minggu pagi-pagi ketika hari masih gelap, Maria Madalena pergi ke kuburan Yesus dan melihat bahwa batu penutupnya telah digeser dari pintu kuburan. Maka ia berlari menemui Simon Petrus dan seorang murid yang lain, yaitu murid yang dikasih Yesus, lalu berkata, Mereka telah mengambil Tuhan dari kuburan dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Maka Petrus dan murid yang lain segera bergegas pergi ke kuburan. Keduanya berlari, tetapi murid yang lain lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dulu sampai ke kuburan. Sesampainya di sana, murid itu menengok ke dalam dan melihat kain kafan yang membungkus tubuh Yesus terletak di sana. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian ketika Simon Petrus menyusulnya, ia langsung masuk ke dalam kuburan. Ia hanya melihat kain kafan yang tergeletak di sana. Ia juga melihat kain yang dipakai untuk membalut kepala Yesus. Kain itu sudah terlipat, terpisah dari kain kafan tadi. Akhirnya, murid yang tadi sampai ke kuburan lebih dulu juga masuk dan melihat apa yang telah terjadi lalu percaya. Sampai saat itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Madalena. Maka, kedua murid itu pulang kembali ke rumah mereka. Akan tetapi, Maria tetap berdiri di luar kuburan dan menangis. Sambil menangis, ia menengok ke dalam kuburan. Ia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat di mana mayat Yesus dibaringkan sebelumnya. Yang satu duduk di tempat kepala dan yang lain di kaki. Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, Hai, perempuan, mengapa kamu menangis? Maria menjawab, Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Saat berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di sana. Tetapi ia tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Maria pun berpaling kepadanya dan berkata dalam bahasa Aram, Rabuni, yang artinya guru. Yesus berkata, Jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara yang lain dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pun pergi dan memberitahukan hal ini kepada para murid. Aku telah melihat Tuhan. Dan ia juga menyampaikan hal-hal yang Yesus katakan kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada minggu malam itu, para murid sedang berkumpul bersama. Mereka mengunci pintu-pintu di rumah itu karena takut kepada para pemimpin Yahudi. Tiba-tiba, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Setelah berkata demikian, Yesus menunjukkan kedua tangannya dan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat gembira melihat Tuhan bersama mereka. Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah Yesus mengatakan hal itu, ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jika kamu mengampuni dosa-dosa siapapun, dosa-dosa itu akan diampuni. Jika kamu menahan pengampunan dari siapapun, maka dosa itu akan tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas yang disebut Didymus, salah seorang dari kedua belas murid, tidak bersama dengan mereka ketika Yesus datang. Murid-murid yang lain menceritakan kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, Sebelum aku melihat lubang bekas paku pada kedua tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku-pakunya serta memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Delapan hari kemudian, para murid berkumpul kembali di dalam rumah itu dan Thomas ada bersama mereka. Walaupun pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku. Jangan lagi kamu tidak percaya, tetapi percayalah. Thomas menjawab Yesus, Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata kepadanya, Karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Diberkatilah mereka yang belum melihat, tetapi percaya. Tujuan Yohanes menulis kitab ini. Ada banyak perbuatan ajaib lain yang Yesus lakukan di hadapan murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi, semua itu dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dengan percaya kepadanya, kamu mendapatkan hidup dalam namanya. Terima kasih telah menonton!